diri aja istrinya lari kan ngomong dirinya sendiri kan gak ngaca ya kan pantas gak di depan umum yang ngomong hal-hal yang jorok kan lihat dulu cara belajarlah menghormati orang di samping kita ya kan ini apa ngomongnya udah kayak eh kayak apalah gitu eh saya pun bingung kenapa terlahir manusia ini ya begitu banyak ya gitu-gitulah kurusin saya saya pun tidak tahu baik dari mana ya gak apa-apa lagi ya inilah teman-teman saya ya seperti Johnny Johnny-Johnny Johnny Antrean ya meskipun cuma saya yang cua-cua kadang-kadang pintar kadang-kadang bodoh itu masih masih bisa lah kategori kan masuk kemana gak apa-apa meskipun paling paling ujungnya gak apa-apa tetap dia kawan saya ya ya lanjut siapa lagi ya Feng Su ya Aceh Haka Aceh Haka yang lain ya kan ya seperti suku seperti ini my best saya gak tahu seperti lain-lain lagi banyak seperti Niki Cin Cin Akolai ya ya kan nah itulah kawan-kawan saya selama ini coba lihat kawan-kawan saya yang tampil coba lihat kawan-kawan yang dia yang kelompok mereka yang tampil apa yang dia bicara apa yang dia bahas beda saya bilang disinilah letak kualitas seseorang itu membahas bicara di publik ya meskipun ada canda ada ngomong colok ada kotor kadang-kadang kan kalau ketemu orang segitu mana anda bisa bicara dengan dia dengan dengan apa kata-kata baik karena orang ini kan bicaranya bodoh kita hentikan cara bicara bodoh dia ya langsung sikat aja kalimat itu karena orang ini tidak ada obatnya ya hanya gitu-gitu aja sampai mati pun dia begitu ya karena orang ini tidak pernah belajar tidak pernah melihat jarak jauh dia selalu melihat dia kawan-kawannya begini-gini dia kira oh keren dia sekelompok mereka coba nilai coba anda 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 ukur semua masing-masing kawan-kawan yang mereka angkap ini satu kelompok yang satu sangat tolak sibuk dia urusin saya masa itu menghadapi baju hitam aja aliennya itu berkelompok kayak gitu aja gak mampu satu persatu aja kayak gitu ngomongnya bagaimana kamu ngomong sama saya saya udah bilang kalau main disini ada waktunya bicara-bicara canda ada waktunya bicara serius dimana kita bicara serius contohlah forum-forum yang seperti tadi orang naik serius membahas masalah berusaha membantu kawan biar tidak ribut ya kan kita ini bagaimana bisa orang hormati kita hormati orang dulu ya kalau cara ngomong kalian ini tidak kenal dimolokum kamu tidak ada suami rumah dua aja kamu udah bangka padahal anda ini bekerja sama orang tidak bekerja tidak makan kok bisa sih seenaknya kamu udah itu bukan karena dia sudah mencerpinkan kalau begini-gini dia itu memiliki sesuatu yang berharga tapi yang anda ngomong-ngomong yang tolo-tolo bekok-bekok itu punya apa istilahnya tidak ada semua yang itu kelompoknya ada yang bawa isi lari ya kan itu-itu aja yang kelompoknya yang aneh-aneh ya bukan aneh-aneh aja gak jelas semuanya identitasnya semuanya gak jelas latar belakangnya gak jelas wah di facebook ini saya olah-olah di apa mimpilah kebenaran tapi saya gak tau ini kenapa dia gak gak ikut-ikut misalnya live lah kelompoknya tampilkan ya kan itu kawan-kawannya coba lihat di belakangnya siapa saya pun gak apa-apalah ini manusia sayang sekali mamaknya udah kasih dia besar tapi otaknya cuma begini ya bekerja ya udah begini aja memang tingkatannya begini gak bisa maju-maju ya begini aja dipaksa pun tidak bisa kita kasih uang orang tuanya kasih dia uang aja belajar sampai ilmu tinggi aja sekolah-sekolahnya itu percuma juga karena dia tidak menjiwai apapun yang dia mau belajar karena dia tidak punya niat belajar untuk lebih baik lagi karena dia sudah puas dengan kemampuan dia kemampuan cara bicara dia kemampuan berbicara dia sudah puas sampai situ dia menurutnya dia itu udah hebat sudah pandai gitu loh kalau dia pandai ya mestinya kan hari ini bukanlah kerjaan dengan orang umurnya udah gitu kenapa isi lari-lari sibuk bicara isi orang dan si isi Kak Esa-Esa itu cobalah kalau kita orang dewasa ada bukti gak? kan harusnya gitu bukti dong mana siapa-siapa fotokan lah kamu kan udah ditahu tunjukin dong ya kan kalau yang ngomong gini utang sana utang sini itu bodoh saya bilang saya ini live ini terbuka loh ya siapa kek si acik kek siapa kek saya bingung dilala kek saya bingung hanya ngomong gitu kalau gak ngomong seperti kamu itu saya pandai cuma saya malu ya saya disini tampil sesuai topik ya topiknya apa kalau saya mau ngomong bodoh-bodoh seperti itu saya tidak suka karena saya tidak mau ikut bodoh apa yang kamu sekarang miliki saya-saya kamu-kamu kamu bodoh-bodoh sendiri jangan ngajak saya ikut bodoh dengan kamu gitu aja ya kan masa kita ini diatur-atur pada dirinya aja tidak bisa ngatur dirinya sendiri sampai aja bekerja dengan orang lain istri aja tidak ada masuk penjara pun pernah ya supaya lah kita nilai semuanya yang terkater itu pasti dia ngomongnya gini cengi moloku ya itu-itu aja yang dibahas itu-itu aja sibuk sampai ada pun sudah kena penyakit sekarang ini tinggal sisa-sisa hidupnya nggak mungkin nggak lama lagi tapi masih sibuk urusin saya lihat ya kakak seolah dia itu sangat tahu gitu loh ya semua ini juga tanya seperti ketika tanya ketika 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 selamat menikmati mana komentar Al-Mahuk Alhamdulillah masalah kamu dalam botakmu saya tidak tahu ya saya juga tidak merasa ya kalau ada keberatan ya silahkan anda lakukan tindakan apapun ya silahkan saya ini tidak mau mengikuti orang-orang bodoh saya ini tidak mau mengikuti orang-orang yang dibawah saya maaf aja kenapa satu anda tidak lebih baik dari saya ngomongnya tinggi kalau anda bisa ngomong tinggi berarti anda ini sudah di atas saya itu saya masih mungkin saya disini ini belajar ya ya barangkali ada yang saya tidak tahu saya mau belajar sama kamu ya kan sedangkan yang kawan-kawan saya banyak juga yang bekerja masih kerja tapi dia kan baik cara ngomongnya enak cara pola pikirnya enak santai tidak sembarangan ngomong itulah kawan kita tidak sembarangan masa AC-AC dia naik dan ngomong gini-gini ngurus gini-gini kan aneh dia kira ini main live di facebook ini ya main live ya dia kira ini siapapun live dia masuk itu kayaknya ngomong yang hal-hal yang ini ya yang yang itulah yang kotor-kotor lah karena mukanya tidak ada bebas dia ngomong sebenarnya ada mukanya saya baja hitam semua udah tahu orang-orang gak gini tipe-tipe yang kelompoknya begini-gini ngomong coba di live itu ada gak yang nonton saya tanya dia bahasa apapun ada gak yang nonton itu aja intinya hanya sebut nama saya paling ada yang nonton sedikit kau bahas lah yang apa kamu mau disana ada yang nonton disinilah orang ya masih angkap dia ini eh ya mau cari siapa-siapa dia lawan saya kayak gini kayak lawan kuat alamat kamu punya apa dulu saya bilang satu saya ini mau ngomong ya harus punya muka apa saya tidak muka sambil ngomong masa saya ngomong sama tembok ya kan mukanya tidak berani tampil berarti kan ada sesuatu ini buat apa mana saya tahu kenapa tidak mau tampil kan disitu nah gitu aja ya kayak Sundianya masih berani tampil Nigi Cin Cin tampil ya ini pura-pura sok waduh hancur lah saya bilang ya sibuk sebut nama orang dia kira itu eh kamu ngaca dong kamu kamu lebih baik dari saya enggak kan begitu oke kalau kamu bekerja sebagai bekerja kamu lebih baik dari saya cara ngomong kamu lebih baik pola pikir kamu lebih baik ya itu pasti saya kawan kan ya kan saya ini berkawan ini saya lihat-lihat nah seperti Afung ya kan Afung Johnny-Johnny itu kawan saya saya dimana tinggal kamu dia tahu kan saya dekat tetangga sama dia itu kampungnya saya bisa berteman siapapun saya berteman cuma yang saya tidak bisa berteman orang yang bodoh yang pikirannya itu ya gitu-gitu aja dia kira itu bermain dengan saya ini saya ini oh dia marah-marah dia senang saya udah bilang saya 7 tahun tuh udah main orang sudah bisa saya sindi-sini sindi-sini sama-sini dengan olok-olok orang enggak perlu kamu ajarin saya disini lalu saya kamu olok-olok saya begini-gini marah saya hanya action biar kamu itu senang itu aja makanya saya tidak mau ngomong dengan kalian-kalian kenapa saya blok-bloknya kalian karena saya tidak tahan kamu itu bodoh bicaranya itu ampun saya tidak masuk di akal saya itu loh kalau bicara bodoh untuk apa saya sekolah-sekolah tinggi di sana sekolah sampai saat ini ya kan buat apa saya sekolah saya sendiri biaya saya saya cari uang sendiri lalu saya sekarang ini bergaul dengan orang yang ngomongnya seperti itu aneh ya nah joni joni datang lah ngaisi moco se ya istirahat sebentar karena kondisi barang sedang turun jadi ini mau masuk saban ya jadi di saya mati yang mana komentarnya joni-joni yang siang joni antrean sekolah tinggi bicara saya lihat-lihat apa ini boleh gak saya bicara dengan orang ini kalimat ini boleh gak saya keluarkan untuk orang ini ya kenapa saya kemarin saya suka marah-marah seperti oh cici-ocici karena orang ini tidak pernah sadar kamu kasih tahu bicara baik-baikun apapun dia tidak getih tidak paham dia kan terus saja dia jual-jual hal seperti itu ya gitu-gitu aja coba aja ada muka sampai tidak ada muka gak ada muka semua mau ngomong apa disana mau ngapain disitu ya ngomong begini-gini begini-gini nasak gini-gini kelompok seperti itu ya barang yang tidak ada sibuk urusin orang kalau saya seperti dia saya ini bersaing ini sehari ini begini besok lusa tahun depan dua tahun lagi saya begini saya akan perlihatkan ini gak yang dia bahas itu ya gitu-gitu aja kan ada masalah dong kenapa dulu muka tidak ada muka kenapa tidak muka ada apa kan begitu orang seperti itu aja kalau mau ngomong dengan saya aneh masa saya ini harus ngomong dengan orang ini saya harus dengar orang seperti ini dia ngomong itu hak saya saya mau ngomong apa itu hak saya saya tidak mau dengar kamu itu hak saya kamu siapa apa sih saya harus dengar ya lucu nah disinilah cara pandang kita berbeda silahkan anda ngomong silahkan itu terserah kamu saya tidak larang silahkan semampu kamu aja ngomong silahkan ya oke lah ya gitu aja saya ini tidak tahan yang ngomong bodohnya itu yang minta ampun sayang tidak ada sopan santun tata keramah tidak ada kalau kamu ketemu sama Muki ya boleh ngomong seperti itu kalau ketemu yang lain kan belum tentu tidak semua orang sama seperti kamu itu hanya hanya iseng jelas gak saya tanya saya tanya apa netizen suka ya dia tidak paham itu mana yang ngurusin orang mana yang pembahasan mana yang main dia gak satu gitu aja nah kamu sudah diungkit karena mereka kan udah ini jangan tanya temun-temun lah sudah bilang kalau yang selama ini ada yang berapa itu sebut nama-nama saya setiap hari gini ya coba kamu datang sendiri aja kamu kan tinggal tanya alam sama dimana saya ya jangan jangan banyak-banyak datang cukup sesakan satu tangan satu pasang kaki satu pasang begitu barat kita jangan ngajak ikan berenang ya bajah hitam iyalah kasian juga sedikit kita ngomong jawab dia wah bahagianya gile dia memang saya disini mau ribut sama siapa saya kenal kamu pun enggak saya tidak pernah ganggu kamu ya wah sebut nama saya dia udah keren kayak gitu orangnya belum punya apa masih kerja sana dumpang sana dumpang sini tapi ngomong sial menurut saya itu tidak usah sibuk sibuk disitu cari saya alamat saya jelas kamu boleh tanya orang kok tampaklah pun tahu alamat saya dimana pulang dateng aja gitu santai aja ngapain saya ribut sama orang yang tidak ada muka memang saya disini mau ribut sama siapa saya kenal kamu pun enggak saya tidak pernah ganggu kamu ya wah sebut nama saya ini udah keren gak gitu orangnya saya saya aduh